Politisi Partai Golkar Rituan Kamil saling sindir dengan politisi Partai Nasdem Ahmad Syahroni terkait kursi pemilihan gubernur DKI Jakarta. Rituan Kamil sudah menebar baliho dengan tulisan Otewe Jakarta nih. Sementara Syahroni siap berhadapan dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Kalau di dalam kabel doang mah gampang lah lawan. Terlalu mudah. Sombong amat. Salih sindir antara politikus Golkar Rituan Kamil dengan politikus Nasdem Ahmad Syahroni berkaitan dengan kursi pilgub DKI ramai di media sosial keduanya. Sindiran itu bermula dari baliho Rituan Kamil dengan tulisan Otewe Jakarta nih. Baliho ini dianggap sebagai sinyal bahwa mantan gubernur Jawa Barat itu akan ikut berpartisipasi dalam pilgub DKI. Ini pun direspon Syahroni yang juga digadeng-gadeng akan maju di pilgub DKI. Sambil berseloroh, Syahroni bilang baginya mudah saja berhadapan dengan Rituan Kamil jika ikut dalam kontestasi pilkada DKI. Ia pun tak gentar jika RK berniat maju menjadi DKI 1. Kalau mungkin Rituan Kamil memaju gubernur Jakarta, dia kan Otewe dari Bandung ke Jakarta, kalau gue kan udah di Jakarta. Lebih mudah Jakarta. Jadi sinyal maju nih bang? Antara maju dan tidak, sama kayak Rituan Kamil. Kalau Rituan Kamil kan baru mau maju Jakarta, kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Rituan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Kode majunya Rituan Kamil untuk pilkada DKI Jakarta nampaknya bukan candaan seperti di media sosial. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Diakui, Rituan Kamil menjadi salah satu sosok yang direkomendasikan partai untuk maju dalam pilgub Jakarta. Soal Rituan Kamil ini, itu sedia pertama Rituan Kamil gabung ke Golkar. Memang pembicaraannya untuk mengendos sodara Rituan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang dikirikan pilihan kepada Rituan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta. Seperti yang juga disampaikan oleh Rituan Kamil. Jadi Rituan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI. Baik Rituan Kamil maupun Sahroni memang punya kans yang kuat untuk maju di pilgub DKI. Sahroni dianggap cukup punya modal karena merupakan anggota legislatif Nasdem dari DAPIL DKI Jakarta. Sementara itu, RK yang punya pengalaman memimpi jabar kerap disebut cocok mengisi bursa cagub DKI. Tim Liputan Kompas TV Seseorang 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 Sese